Masih bersama Serpian, Serpul Jiwa, Jepit Radu Jakarta, kita akan datang tamu Pak Deryanto, salah satu pengerajian juga ini di Bantul Cukirmataram, 21 kayu legengga, itu ide dari beliau Dimana Jogja itu pernah mengalami bencana alam ya Pak Deryanto Gempa, terus Praton memberikan amanat Untuk membuat sayur yang sangat lama Nah itu ide dari beliau Kita tanya-tanya sedikit tentang kayu apa yang beliau sukai Awal kesukaan itu, kenal pertama kayu pastinya kayu brimi sama kayu tse Itu yang paling umum Terus bertembang lagi, itu dari kecil, dari SMP itu aku senang sama kayu-kayu Terutama kayu tse Kayu tse, kayu brimi, itu yang paling gampang lah Gale pelor, gale asem, yang paling gampang dicari Saya ketemu sama Mas Dimas itu dipertemukan oleh kayu cokrobeni Cokrobeni, guna merah, digabung sama kayu wewe, sama kayu buru waktu itu Ketemu pertama disitu, ketelah itu baru disambut sama kayu-kayu yang Tau saya dia punya koleksi kayu-kayu Terutama kayu waktu itu gale, karena waktu itu kan adik saya ada masalah Masalah, masalah warungnya di Oh, disalahin orang Lain orang Pak, akhirnya ketemu Gale pakai strek Ya, gale pakai strek Nah, gale pakai strek yang sekarang Sudah sangat-sangat langka Tulan dari Perapi Tulan dapat itu dan itu menjadi solusi juga buat adik saya bisa Bisa lepas dari permasalahannya Mulai suka-suka menggabung-gabungkan kayu Ya, betul Mulai suka menggabung-gabungkan kayu Ketiranya saya kebetulan sama Mas Dimas itu Tidak begitu menyukai sesuatu hal Tentang apa ya Kanuragat Tetapi lebih ke pengasian atau kerejekian Makanya yang kita combine waktu itu Terakhir yang 21 Kayu itu untuk pengasian Pengasian full Dan mencoba juga untuk yang Karajekan itu dengan Tujuh Kejabungan kayu Tujuh Tapi yang menjadi saya berubah dari Pengen keluar dari Yona Aman Sekarang saya bekerja Pengen keluar dari Yona Aman Panceng Marai Roto Kenceng Itu adalah Gale Jarak Pager Nah, ini Ini bagus ini Ini Pak Dini menceritakan Gale Jarak Pager Dia mendapatkan motivasi dari Kekuatan yang Tuhan berikan pada kayu Dia mematangkan Dari Yona Aman Untuk beralih ke dunia industri Kerajinan yang dia ingin kembangkan Sekarang udah ekspor-impor ini Itu gimana Pak Dih? Reaksi awal Dihargai sama orang Ide nya juga Mengalir saja Justru malah Waktu itu dikasih untuk kerejeknya Klumpret Tapi ternyata kok tidak cocok? Karena mungkin di anda-anda bisa cocok Tapi kalau misalnya kok Jatuhnya tidak cocok Gale Jaraknya itu pun Di Sifatnya panas Tapi akhirnya sama temen itu Disontek pakai Jamus Kalimau Soto nya Mas Dimas juga Oh yang dari Merapi itu ya? Dari Merapi Dan itu Itu universal Mendinginkan semua yang efek panas Ternyata Karena Karena banyak juga yang Yang panas-panas itu Bisa dinetrakan sama Jamus Kalimau Soto Sama satu lagi Yang Saya kalau pakai ini Jadi lebih pedi Ya Nah ini kalemnya ini 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 Kayu yang Punya Cuma saya sama Mas Dimas Paham ya Ini kayu Paling legendaris Ini cuma ada dua Dan sampai saat ini Sampai saat ini Bahkan namanya pun Kayu apa Saya tidak tahu Belum boleh dikasih tahu Tapi ini saya seluruh sama Kayu Arduino Karena buat Buat fisik stamina Stamina juga Gampang capek Kalau pakai Kayu Arduino Bisa pakai Kayu Arduino Di atasnya Tapi yang ini Kayu gak tahu Batang kecil Tapi ada galihnya Dan combong Tapi Waktu pakai ini Juga Apa ya? Pasangnya juga Sampai Sering ketemu orang Gak tahu Siapa dia Permisi Pak Mari Pak Orang senyum ke kita Ngangguk Tanda memberi hormat ke kita Saya kadang bingung Sampai kamu Ya Ini Ini buat catatan aja ya Catatan Dicatat dulu Ini bahwa Pak D Dengan saya Ini Memakai aliran pengasian Ya Jadi kita Menjadi rezeki itu Tertarik ke kita Kayak charming lah Charming Charming atau Kalau dia kan buat Dandai-dandai Caranya dia kaya Jadi Pak D Ini Perkasihannya Charismatic Jadi bisa mendatangkan rezeki Charismatic Ada lagi Pak D Tambahan Untuk para Newbie Kalau para Newbie Kalau datang Di Jupiter Jangan cari Kayu Tese Atau Kayu Tese Yang biasa Atau Kayu Brimi Atau Kayu Tinggi Jangan Terlalu Gampang Dicari Terlalu Gampang Dicari Kalau bisa Cari Galah Pisang Galah Radu Terus Sukur-sukur Bisa dapat Galah Kampung Galah Pepaya Kalau Galah Pepaya Ada Nggak 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 Tahu Nama Nih Kucang Kala 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 H Ini 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 Kan Satu Petinggi Petinggi Di Keraja Kancuran Banyak Langgaran Kita Yang katolik ya, jadi mungkin ada pesan buat yang katolik, Pak Ade. Nah, sifatnya ada beberapa kayu itu yang fungsinya, kalau saya analogikan itu seperti payung. Payung yang terbalik ke atas. Kenapa payung yang terbalik ke atas? Yang namanya kita berdoa ke Tuhan, dapat berkah dari Tuhan. Tuhan itu ngasih berkahnya ngawur. Tapi kadang itu kalau kita cuma pakai tangan, pakai tangan gini, kita berdoa pakai tangan gini, pakai tangan gini, yang berkah yang datang ke kita itu sebegini. Tetapi kalau kita pakai payung di wali, itu berkah kita banyak yang kita terima. Kalau berkah kita banyak, syaratnya jangan cuman ke kita, tapi nanti saya itu berdoa ke orang lain. Beberapa kayu itu memiliki tuah, melebarkan aura kita untuk bisa menerima benar. Seperti misalnya kayu jin, terus kayu, kayu, aku sudah cukupnya, wahyu, kayu-wahyu. Tapi pada saat, pada saat kita memandatkan doa, itu kita semacam mengembangkan aura kita untuk doa itu, jadi berkah yang kita terima juga lebih besar, karena aura kita pasti di-boost sama itu. Kalau saya, pendapat saya, itu galil sisir sendiri gimana Pak? Galil sisir, semuanya, semua kayu, walaupun kayu itu mungkin paling remeh tuahnya, mungkin paling, tapi teksturnya paling jauh, karena kayunya kuning, terus itu, tapi ya itu, semua kayu tuah yang ada di galeri ini, atau dimanapun, itu selalu membutuhkan yang namanya galil sisir. Karena tanpa galil sisir, orang-orang saya ngopeni. Sifatnya galil sisir adalah, memelihara kekuatan, memelihara kuah dari kayu itu, supaya orang abad, kambing mungkin pantangan-pantangan yang lain, seperti nobosari atau pantangannya ini, terus opolah yang kayu-kayu pantangan, makanya saya tidak mau pakai nobosari, terlalu banyak pantangan, dan kanuradan, Tuan-Tuan. Nah ini, ini testimoni Pak Dede, bagus ya, unik ya. Kita tanya, apa rosaryu yang Pak Dede paling suka, Pak Dede? Wahyu. Wahyu. Yang peristiwa sedih tadi apa? Kalau untuk doa, saya dapat, dulu diajarin sama seorang Romo, itu dari, kalau sekarang empat, tapi dulu kan tiga, tiga peristiwa, peristiwa bahagia, peristiwa mulia, peristiwa sedih. Yang satu itu peristiwa, saya lupa. Peristiwanya apa? Paling garang juga. Nah, peristiwa sedih itu, pangkatnya tiga kali empat, daripada peristiwa yang lain. Karena di situ kita mengingat, pada saat Yesus di, mengalami kesengsaraan, kita mendoakan, berdoa, di bawah, di bawah, kuatua yang sengsara, kuatua yang sepuluh, saat kita temui masalah, di atas itu, itu paling, paling tinggi. Kalau menurut, menurut saya juga, mengalaminya seperti, kalau bisa kuat, tiga-tiga nya, tiga set, lebih rosaryu, seok. Terutama di bulan Oktober ini, bulan Oktober ini kan, bulan Rosario, bulan Maria. Karena beliau itu, kalau bisa ya, seseringali lah, doa rosaryu, terutama peristiwa sedih. Nah, rosaryu peristiwa sedih yang dibuat di Jupiter itu, idenya beliau ya. Jadi, beliau itu menyarankan untuk payu-payu, dibuat rosaryu dengan nama peristiwa sedih itu dari beliau. Dan beliau sangat menginspirasi untuk pembuatan rosaryu, kayak simbasilika, terima kasih.